If your audience could remember only three things about your presentation, what would you want it to be? Jadi kalau ada tiga hal yang perlu diingat oleh audience atau orang yang hadir dalam presentasi Anda, tiga hal saja, apa hal yang ingin kalian ingat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di perkuliahan online Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Diana Vita dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tips presentasi efektif. Setelah mengikuti materi ini kalian akan memahami definisi presentasi, kemudian mengetahui manfaat mempelajari skill presentasi dan juga tips presentasi yang efektif. Nah jadi dalam mata kuliah komunikasi bisnis, kalian akan mempelajari banyak skill komunikasi dan skill yang pertama yang harus kalian kuasai adalah skill presentasi, di mana nanti dalam pertemuan ke depan, empat pertemuan, kalian akan melaksanakan praktik presentasi per kelompok. Oleh karena itu saya harap kalian dapat mempelajari materi ini dengan baik agar nanti dapat mempraktikannya dengan baik juga. Nah yang pertama kita akan mengetahui dulu apa itu presentasi. Jadi presentasi itu presentasi atau presentation berasal dari bahasa Inggris yaitu penyajian ya, penyajian topik terstruktur, terencana dengan bantuan sarana komunikasi dan disajikan kepada sekelompok orang yang berkepentingan ataupun berminat dengan topik yang akan disampaikan. Dengan tujuan memberikan informasi ataupun membujuk audiens. Manfaat presentasi Yang pertama tentunya saja memaparkan ide ataupun gagasan yang kita miliki, lalu memberikan informasi dan juga membujuk ataupun menghimbau orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah ada empat tahap dalam presentasi. Yang pertama adalah plan atau perencanaan, kemudian prepare yang kedua, yang ketiga adalah practice, dan keempat adalah pelaksanaan dari presentasi sendiri. Nah itu adalah empat langkah untuk effective presentation ya. Kita akan bahas satu persatu dari keempat langkah tersebut. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Apa sih yang harus dilakukan di tahap ini? Nah untuk melakukan tahap perencanaan ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian dapat jawab terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah who is your audience atau siapa sih yang nantinya akan menjadi audience atau peserta dari presentasi kita yang akan menghadiri presentasi kita ya. Lalu setelah kalian tahu siapa audience, yang kedua yang harus kalian tanyakan adalah why are they there? Jadi mengapa mereka harus ada di situ? Jadi hal apa yang penting yang membuat mereka harus hadir di dalam presentasi yang akan kalian sajikan nanti? Nah setelah kalian dapat menjawab pertanyaan tersebut, lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. What is your goal? Apa tujuan dari presentasi ini? Apakah tujuannya untuk memberikan informasi? Ataukah hanya untuk sharing idea atau sharing ide yang kalian punya? Atau untuk convince the audience atau meyakinkan audience tentang ide ataupun gagasan ataupun produk yang sedang kita pasarkan ya. Jadi tujuannya dengan kata lain tidak hanya sekedar menginformasikan tetapi juga membujuk ya. Membujuk orang untuk membeli produk yang kita lakukan. Oleh karena itu di dalam bisnis presentation skill ini sangat bermanfaat sekali ya. Untuk memperkenalkan produk kita ataupun perusahaan kita. Dan juga bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa kita memiliki sesuatu produk ataupun jasa yang sangat baik. Sehingga orang berminat untuk membeli ataupun bekerjasama dengan kita gitu ya. Nah itu setelah kita tahu siapa tadi audience. Kemudian mengapa mereka harus berada di dalam presentasi kita. Dan yang ketiga apa tujuan dari presentasi kita. Lalu kita juga perlu tahu how long will it be? Jadi berapa lama sih kita akan memberikan presentasi? Ini akan berkaitan dengan persiapan kita ya. Jadi nanti di dalam presentasi kita akan butuh biasanya visual atau alat-alat yang diperlukan untuk kita tampilkan ketika kita presentasi. Baik itu slide presentationnya misalnya. Ini berkaitan dengan waktu. Jadi kalau memang waktu yang kita punya tidak terlalu panjang ya antara mungkin 10 sampai dengan 15 menit berarti kita juga harus menyiapkan visual yang sesuai yang tidak terlalu membutuhkan waktu panjang untuk dipaparkan ya. Kemudian yang terakhir yang perlu kalian tanyakan juga adalah di dalam tahap ini where will it take place? Jadi di mana nanti presentasi ini akan dilakukan ya. Nah karena itu akan berkaitan dengan kelancaran presentasi juga ya. Kalau kita sudah tahu di mana sih lokasi kita akan memberikan presentasi sehingga kita bisa lebih prepare ya. Lebih mempersiapkan diri. Nah selain itu tadi selain menjawab beberapa pertanyaan penting tadi di dalam tahap ini. Kalian juga perlu membayangkan 3 things. Jadi kalau audience kamu ya. If your audience could remember only 3 things about your presentation. What would you want it to be? Jadi kalau ada 3 hal yang perlu diingat oleh audience atau orang yang hadir di dalam presentasi Anda. 3 hal saja apa hal yang ingin kalian ingat. Ingin kalian mereka ingat ya. Ingin kalian ingin audience kalian ingat tentang presentasi kalian itu 3 hal saja apa sih gitu ya. Nah ini kenapa penting perlu kalian bayangkan. Agar nanti presentasi yang kalian berikan itu lebih efektif. Lebih fokus kepada goals dari presentasi kalian gitu ya. Oke selanjutnya masih di dalam tahap planning tadi. Perlu juga direncanakan struktur dari presentasi kalian. Jadi dalam presentasi itu ada 3 tahap ya. Yang pertama introduction, kemudian main theme, dan yang terakhir ada summary atau conclusion. Nah ini kalian perlu rencanakan di dalam introduction apa sih yang ingin kalian sampaikan. Kemudian di dalam main theme atau di dalam bagian kontennya yang paling utama. Apa yang ingin disampaikan ya. Nah ini disesuaikan dengan goals dari presentasinya tentu saja. Kemudian summary atau conclusion. Bagaimana nanti kalian akan menutup presentasinya dengan memperkuat goalnya tentu ya. Jadi setelah tadi ada introduction kemudian ada isinya sudah disampaikan. Lalu nanti di dalam conclusion ini diperkuat lagi, diperjelas lagi poin-poin penting dari apa yang sudah kalian sampaikan. Nah itu 3 hal di dalam tahap planning ya. Nah tadi ada beberapa pertanyaan. Kemudian kalian juga memikirkan apa 3 hal yang kalian ingin didapat oleh audience kalian. Kemudian juga pikirkan tentang struktur dari presentasi kalian. Lalu tahap yang kedua adalah preparation atau persiapan. Setelah tadi merencanakan kemudian kita lakukan preparation. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Nah di dalam presentasi ini biasanya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah personal note. Jadi kalian perlu siapkan catatan ya. Catatan seputar dengan topik yang akan kalian sampaikan di dalam presentasi. Bikin catatan-catatan yang sesimpel mungkin dan yang menurut kalian gampang kalian mengerti ya. Jadi jangan sampai bikin catatan tetapi ketika saatnya presentasi dan butuh melihat notes tersebut justru bingung. Karena saking simpelnya misalnya ya. Jadi perlu dibuat personal note tapi personal note yang gampang dipahami gitu. Kemudian visual. Nah visual ini adalah alat bantu yang nantinya akan diperagakan atau ditampilkan saat kalian presentasi. Biasanya kita membutuhkan slide presentation ya. Ini seperti tadi saya katakan bahwa ini berkaitan dengan durasi presentasi kita. How long kita akan memberikan presentasi ya. Jadi disesuaikan waktunya. Kemudian handouts ini bisa ada ataupun tidak ya. Tergantung kebutuhan yang menurut kalian penting atau tidak. Handouts ini biasanya berupa materi yang dibagikan kepada audience. Nah ini kemudian ada beberapa tips ya. Terkait dengan pembuatan visual tadi. Atau a good slide for your presentation. Yang pertama itu avoid too much text. Jadi jangan terlalu banyak text ya. Lebih baik mungkin berupa gambar-gambar. Tetapi bisa memberikan penjelasan ya. Jadi nanti ada gambar kemudian kalian yang memberikan penjelasan yang lebih detail. Kemudian use proper font. Jadi gunakan jangan terlalu small ataupun terlalu big ya. Untuk fontnya biasanya digunakan font ukuran 30. Jangan kurang dari 30 ya. Avoid using clip art atau slide template yang sudah sering banget muncul ya. Udah million times. Kalau bisa jangan digunakan. Jadi sekarang kan ada banyak ya. Ada banyak tempat kalian bisa memperoleh slide yang free ya. Kalau kalian browsing di internet ataupun menggunakan situs tertentu yang menyediakan free ya. Banyak juga yang menyediakan free ataupun berbayar untuk slide. Nah mungkin kalian lebih baik menggunakan itu. Ataupun kalau memang kalian mahir dalam membuat slide sendiri. Itu akan menjadi poin plus buat kalian ya. Karena nanti slide-nya menjadi unik. Tidak pasaran ya. Kemudian use a good quality picture. Kalau perlu kalian tampilkan gambar di dalam slide. Gunakanlah picture atau gambar yang resolusinya bagus ya. Sehingga tampilannya juga nanti akan terlihat lebih jelas. Nah ini akan sangat penting sekali ketika misalnya kalian mempresentasikan produk ya. Produk yang kalian punya di dalam bisnis. Kalau gambarnya bagus, gambarnya menarik tentu presentasinya nanti akan lebih terlihat menarik ya. Sehingga orang jadi lebih tertarik dan berminat ya. Kemudian use color well. Jadi gunakan pemilihan warna yang sesuai. Jangan terlalu terang atau mencolok di mata ya. Membuat mata sakit itu hindari. Seperti misalnya warna-warna merah ataupun warna kuning ya. Untuk font ya. Untuk fontnya jangan sampai digunakan. Itu karena membuat presentasi kalian menjadi tidak menarik dan tidak jelas. Karena membuat mata jadi sakit justru-nya ya. Jadi buatlah yang ramah di mata ya. Yang menarik tapi ramah di mata gitu. Nah kemudian untuk jumlah slide dikaitkan dengan waktu. Ini ada pendapat dari Guy Kawasaki mengatakan bahwa should have 10 slide less no more than 20 minute and content no font smaller than 30 point ya. Jadi kalau cuma punya waktu 10 sampai dengan 15 menit sebaiknya itu slide hanya berjumlah 10 sampai dengan 15 slide ya. Jangan lebih dari itu ya. 10 itu lebih baik ya. Jumlahnya 10 slide aja. Dan gunakan fontnya tadi tidak kurang dari 30 point. Itu beberapa tips untuk meng-create slide-nya. Lalu setelah tadi ada planning. Kemudian ada preparation. Yang ketiga tentunya practice. Nah mungkin kalian masih sering merasakan nervous ketika melakukan presentasi. Itu bisa terjadi karena kalian lack of experience. Atau kalian tuh masih kurang pengalaman ya. Nah bagaimana cara mengatasi lack of experience ini? Tentu saja harus banyak practice. Banyak latihan. Mungkin latihan presentasi dulu di depan kaca pertamanya. Kemudian di depan teman-teman atau di depan keluarga ya. Semakin sering dilakukan maka kalian akan semakin terbiasa. Dan kalau kalian sudah cukup merasa terbiasa maka presentasinya akan lebih nyaman ya. Nervousnya akan agak berkurang. Lalu kemudian yang menyebabkan nervous itu bisa jadi tadi lack of preparation. Kalau preparation-nya sudah oke, semuanya sudah siap tentu saja akan lebih pede ya. Akan mengurangi nervous juga. Nah selain itu juga enthusiasm. Jadi put your enthusiasm when you're giving a presentation ya. Jadi ketika memberikan presentasi itu harus ada antusiasnya. Kalau kita sendiri tidak antusias terhadap apa yang kita sampaikan bagaimana dengan orang lain tentunya ya. Kemudian negative self-talk. Nah ini harus dihindari. Jadi ketika kita akan memberikan presentasi itu kita juga harus berikan sugesti-sugesti positif kepada diri kita sendiri. Katakan bahwa memang apa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang layak disampaikan ke orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita sendiri merasa tidak interest dan mengatakan bahwa apa sih yang akan saya sampaikan ini rasanya kayaknya kurang menarik deh. Nah itu tuh adalah negative self-talk. Nah negative self-talk ini akan mempengaruhi mood kalian dan itu akan membuat menjadi tidak pede sehingga akhirnya feeling nervous. Nah itu ya beberapa hal untuk mengatasi nervous. Jadi banyak-banyak latihan. Kemudian put enthusiasm di dalam delivering presentasi dan juga jangan ada negative self-talk. Tapi katakanlah hal-hal yang positif yang bisa membuat kalian itu menjadi lebih pede ya. Itu untuk mengatasi nervous. Dan perlu diingat juga it is not about you ya. Jadi ketika presentasi itu fokusnya bukan diri kita sendiri. Fokusnya adalah apa sih tujuan presentasi kita dan what are you going to say ya. Jadi apa sih yang mau nanti kamu katakan ketika presentasi nah fokusnya ke situ. Dan fokusnya tujuan presentasinya itu apa sih gitu ya. Bukan tentang diri kita loh ya. Perlu diingat kita ini mau menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu adalah sesuatu hal yang penting yang harus kita sampaikan. Kemudian juga presentasi ini adalah tentang audience. Bagaimana cara kita membuat audience merasa comfortable dan merasa interesting dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi jangan fokus kepada diri sendiri misalnya saya merasa saya rasanya belum pantas deh untuk memberikan presentasi ini saya bukan ahlinya dan sebagainya gitu. Perlu ingat it is not about you. It is about what you are going to say about your goal ya. Kemudian juga bagaimana caranya membuat audience merasa nyaman, merasa interesting itu adalah lebih penting ya di dalam presentasi. Nah kemudian ini saya punya beberapa tips untuk menjadi confidence. Yang pertama be over prepare. Biasanya kalau segala sesuatu itu dikatakan jangan over ya. Jangan berlebihan, jangan lebay. Tetapi di dalam hal untuk membangun confidence over prepare itu ternyata dibutuhkan ya. Jadi kita harus benar-benar sudah merasa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Bahkan kalau bisa sampai over prepare ya. Udah benar-benar bagus banget persiapannya. Itu pasti confidence kalian akan naik ya. Kemudian rehearse and practice. Semakin sering practice, semakin sering latihan. Baik itu di depan kaca ataupun di depan rekan kalian, di depan keluarga. Pokoknya di depan orang ya. Selain kita berlatih sendiri tadi, itu juga akan menaikkan confidence kita. Kemudian now your subject atau pahami siapa sih audience. Audience yang nanti akan kita temui dan juga apa yang akan kita sampaikan. Itu juga akan membuat kita menjadi lebih confidence. Kemudian use relaxation technique. Jadi setelah semuanya dipersiapkan, di planning dan sebagainya tadi. Kita juga harus berusaha untuk relax ya. Jangan terlalu tegang. Dan ingat, be positive. Positif baik itu di dalam bersikap maupun di dalam pikiran kita tadi. Jangan ada pernah kita mengatakan hal-hal yang negatif kepada diri kita sendiri. Khususnya ketika kita mau presentasi. Dan kemudian avoid stressor. Jadi hindarilah hal-hal yang bisa membuat kita stress ketika kita akan memberikan presentasi ya. Nah itu beberapa hal yang mungkin nanti dapat membuat kalian lebih menjadi confident. Nah ketika kita presentasi, biasanya kita tidak dapat menghindari yang namanya question ya atau pertanyaan. Justru ini adalah sesi di mana kita bisa berkomunikasi dengan audience. Di mana kita bisa melihat seberapa entusias audience terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Dan juga kita bisa memastikan seberapa jauh mereka sudah paham terhadap apa yang kita sampaikan. Nah bagaimana sih dealing with question ini? Saya punya teknik disini yang namanya track. T-R-A-C-T. Yang pertama adalah thanks the questioner. Jadi ketika ada pertanyaan, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Kemudian repeat the question. Repeat the question ini ulangi pertanyaan. Untuk memastikan bahwa yang kita tangkap tentang apa yang mereka tanya itu sudah benar. Jadi kita bisa repeat the question. Yang ketiga A yaitu answer the question. Jawablah pertanyaan setelah kita membetul-betul paham apa yang ditanya. Kita jawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan di materi. Atau sesuai dengan pengetahuan kita. Kemudian check with the questioner if they are satisfied. Jadi pastikan apakah jawaban saya tadi sudah menjawab pertanyaan Anda. Atau sudah memuaskan yang Anda tanya gitu ya. Jadi untuk memastikan apakah memang sudah tepat nih yang kita jawab tadi. Nah yang terakhir adalah T atau thanks them again. Jadi jangan lupa ketika sudah dicek bahwa oke pertanyaannya sudah sesuai, sudah pas. Kemudian kita ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Jadi awalnya tadi diawali dengan ucapan terima kasih dan juga diakhiri dengan terima kasih. Jadi dengan adanya question ini jangan justru merasa takut atau merasa kesel ya dengan adanya pertanyaan. Dengan adanya pertanyaan itu artinya mereka berminat terhadap apa yang sudah kita sampaikan gitu. Kalau karena itu kita harus berterima kasih kepada yang bertanya ya. Nah itulah cara dealing with the question ya. Dengan track teknik yang nanti mungkin kalian bisa praktikan di dalam praktik presentasi nanti ya. Oke saya rasa ini sudah sampai di akhir materi saya pada pertemuan kali ini. Dan sebelum saya menutup saya akan memberikan conclusion ataupun kesimpulan. Yang pertama presentasi itu adalah skill yang penting dimiliki oleh setiap orang dan akan bermanfaat baik itu bagi individu maupun di dalam dunia bisnis. Dan yang kedua presentation skill itu bisa diperoleh melalui banyak praktis. Yang ketiga tips effective presentation itu ada empat tahap yang pertama planning, preparation, practicing, dan presenting itu sendiri. Nah baik ada hal yang mungkin dapat kalian diskusikan di sini. Saya ingin berikan bahan diskusi ya. Jadi menurut kalian setelah apa yang saya sampaikan tadi, apakah kalian masih yakin bahwa kemampuan presentasi atau skill presentation itu adalah kemampuan yang diperoleh orang sejak lahir? Ataukah itu sesuatu yang bisa dipelajari? Oke silahkan kalian diskusikan ya. Boleh kalian jawab di bagian komen ataupun di forum diskusi di kelas ya. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Silahkan bila ada hal yang ingin ditanyakan dapat diajukan via WA Group kita. Dan jangan lupa untuk mengikuti diskusi serta post-test. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Selamat melaksanakan praktik dalam empat pertemuan ke depan. Semoga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran.